Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di materi Di kuliah sedimentologi Kali ini kita masuk ke materi Struktur batuan sedimen Ini juga mungkin kalian sudah dapatkan Di kuliah Sebelumnya yaitu petrologi Tapi pada kuliah sedimentologi kita akan Menekankan pada bagaimana Struktur sedimen ini digunakan Atau diaplikasikan dalam Menentukan Contohnya salah satunya adalah lingkungan Pengendapan dan mekanisme pengendapan Dari si batuan sedimen tersebut Nanti kita akan kenal beberapa Istilah termasuk fasies Asosiasi fasies Dan bagaimana Mengaplikasikan struktur sedimen tersebut Dalam menginterpretasi Satu lingkungan pengendapan Nanti di bagian akhir dari Kuliah sedimentologi ini Kita akan bahas bagaimana Struktur sedimen tersebut dapat Deskripsikan satu lingkungan pengendapan tertentu Oke Kita masuk dulu ke Istilah yang pertama Yaitu tentang Fasies Jadi apa sebenarnya fasies batuan tersebut Mungkin kalian sering mendengar istilah fasies Dan sebagainya Ini akan berkaitan nantinya dengan struktur Sedimen Atau struktur batuan sedimen Karena Fasies ini menurut reading level secara definisi Adalah Satu tubuh batuan yang secara Spesifik menggambarkan Satu karakteristik Yang merefleksikan Kondisi Saat dia terbentuk Jadi misalnya Fasies tersebut Menggambarkan Secara spesifik karakternya Karakter di dalam sini Itu termasuk ke dalam Karakter Sifat fisiknya Kimia Dan biologinya Jadi Spesifik karakter di sini adalah Fisik Kimia Dan biologi Nah Fisik Dan Biologi Itu kita akan gambarkan pada Batuan sedimen Kita akan dapatkan gambarannya Berupa satu Bentukan yang disebut sebagai Struktur sedimen Atau struktur batuan sedimen Nah Jadi Struktur batuan sedimen ini nantinya Dia akan merefleks Atau menggambarkan Satu kondisi Dimana dia terbentuk Nah ini adalah Fungsi Mengapa pentingnya kita Mempelajari Struktur batuan sedimen Karena pada struktur batuan sedimen ini Dia Dapat Menggambarkan kondisi Dimana si batuan tersebut Terbentuk Sekali lagi saya ulangi Bahwa Pengertian fasius adalah Satu tubuh batuan Yang menggambarkan Secara spesifik Karakter Yang Merefleksikan Kondisi Pada saat Dia Terbentuk Nanti Kita akan mengenal Spesifik Karakter tersebut Dari Fisik Kimia Dan biologi Nah fisik dan biologi Kita akan bahas pada Bagian ini Yaitu struktur Batuan sedimen Nanti secara fisik Struktur batuannya bagaimana Secara biologi Nanti struktur-struktur Yang terbentuk Setelah Pengendapan Akibat pengaruh Organisme Itu seperti apa Nah itu bisa menggambarkan Kondisi Dimana saat Dia terbentuk Apakah cukup Dengan satu Fasius ini Jadi nanti Satu fasius ini Masih Kurang Karena Misalnya Perlapisan Dia bisa terbentuk Dimana saja Nah bagaimana caranya The key to Interpretation of fasius Is to combine Observation Made their special relation And internal Karakteristik Nah ini masih Pengertian fasiusnya Jadi untuk Menginterpretasi Fasius itu Kita bisa Mengcombine Observasi kita Tentang Litologi Dan struktur Sedimen Nah ini menggambarkan Karakter fisiknya Nanti struktur sedimen Ada yang Struktur sedimen Terbentuk Pada saat Pengendapan Ada struktur sedimen Yang terbentuk Setelah pengendapan Termasuk di dalamnya Adalah Proses Gangguan Dari organisme Jadi fasius itu Bisa kita Pelajari dengan Cara Seperti itu Nah fasius itu Termasuk di dalamnya Adalah jenis Litologinya Struktur sedimennya Komposisi Kimianya Dan kandungan Biologinya Nah itu nanti Yang menggambarkan Bagaimana Si Batuan sedimen Tersebut Terendapkan Nah untuk itu Kita perlu Mengetahui Yang namanya Asosiasi fasius Karena tadi Saya sebutkan Di awal Bahwa Satu struktur sedimen Tertentu Tidak dapat Menggambarkan Secara spesifik Satu lingkungan Pengendapan Tertentu Jadi kita butuh Asosiasi Dari si struktur Tersebut Jadi setiap Lingkungan Pengendapan Dia akan menghasilkan Kumpulan dari Beberapa Struktur sedimen Itu yang disebut Sebagai Asosiasi Fasius Atau Setiap lingkungan Pengendapan Akan Menghasilkan Satu kumpulan Fasius tertentu Jadi Satu lingkungan Pengendapan Akan menghasilkan Satu kumpulan Fasius tertentu Nah di dalamnya Tersebut Fasius Tersebut Salah satunya Adalah Struktur Batuan sedimen Berarti Kita bisa Kerucutkan lagi Bahwa Setiap lingkungan Pengendapan Dia Akan Membentuk Satu kumpulan Struktur sedimen Tertentu Jadi Asosiasi Fasius Secara definisi Oleh Collinson Itu adalah Group Dari Fasius Yang Secara Genetik Dia related Satu dengan Yang lainnya Ini berarti Menandakan bahwa Dia merupakan Kumpulan yang terbentuk Pada Genetik Misalnya Di sungai Dia adalah Kumpulan struktur Yang terbentuk Akibat Aktivitas sungai Itu yang disebut sebagai Genetically Related Jadi Asosiasi Fasius Itu kumpulan dari Struktur Sedimen Yang terbentuk Oleh Lingkungan Tertentu Contohnya Misalnya Sungai Jadi Struktur sedimen Yang terbentuk Akibat Proses-proses Yang terjadi Pada Hendapan Sungai Atau Struktur sedimen Kumpulan dari Struktur sedimen Yang terbentuk Akibat Adanya Aktivitas Pengendapan Pada Lingkungan Danau Itu yang disebut Sebagai Group of Fasius Genetically Related To One Another Jadi Dia Secara Genetik Secara Keterbentukannya Memiliki Keterhubungan Satu dengan Yang lainnya Karena Dia masih berada Pada satu Lingkungan Yang sama Nah Struktur-struktur Yang terbentuk Pada satu Lingkungan Yang sama Tersebut Secara Kumpulan Itu disebut Sebagai Asosiasi Fasius Yang memiliki Gambaran Lingkungan Pengendapannya Atau Allen Menyebutkan Dia sebagai Arsitektural Elemen Jadi Kumpulan Dari Struktur Tadi Itu juga Sama Allen Tahun 1983 Allen George Allen Ini Dia mengatakan Bahwa Asosiasi Fasius Itu sama Halnya Dengan Arsitektural Elemen Jadi Pada Skala Besar Disebut Sebagai Arsitektural Elemen Tapi Konsep Dasarnya Adalah Asosiasi Fasius Adalah Satu Kumpulan Fasius Fasius Ini Di dalamnya Ada Litologinya Ada Struktur Sedimen Ada Biologinya Ada Kimianya Jadi Kumpulan Dari Fasius Dalam hal ini Kalau kita Mempelajari Struktur Sedimen Berarti Kumpulan Dari Struktur Sedimen Yang Secara Genetik Secara Keterbentukannya Memiliki Keterhubungan Satu Dengan Yang Lainnya Dimana Nanti Dia akan Menggambarkan Satu Lingkungan Pengendapan Jadi Untuk Menentukan Satu Lingkungan Pengendapan Kita tidak Bisa Menggunakan Hanya Satu Struktur Sedimen Kita Membutuhkan Asosiasi Atau Kumpulan Dari Struktur Sedimen Tersebut Yang Dia Menunjukkan Genetiknya Menunjukkan Keterbentukannya Jadi Ini penting Saya Sampaikan Di awal Agar Kalian Menemukan Apa Yang Kita Tuju Dari Mempelajari Struktur Sedimen Ini Kalau Di Petrologi Kita Hanya Mempelajari Secara Deskriptif Kita Melihat Bagaimana Yang Namanya Struktur Perlapisan Bagaimana Yang Namanya Struktur Silangsiur Bagaimana Yang Namanya Struktur Graded Beding Bagaimana Yang Namanya Struktur Inverse Graded Beding Itu Adalah Mempelajari Struktur Batuan Sedimen Secara Deskriptif Nah Tapi Disini Kita Akan Mempelajarinya Untuk Mengetahui Apa Yang Dapat Kita Gunakan Dari Data Struktur Sedimen Tersebut Dalam Mengidentifikasi Kondisi Geologi Pada Daerah Yang Kita Lakukan Penelitian Tersebut Salah Satunya Adalah Ini Kita Bisa Analisa Fasies Sampai Asosiasi Fasies Untuk Menentukan Suatu Lingkungan Pengendapan Tertentu Jadi Kira-kira Seperti ini Pengantar Untuk Struktur Sedimen Kemudian Kita Masuk Ke Pengertian Dari Struktur Sedimen Tersebut Di Pertemuan Sebelumnya Di Tekstur Batuan Sedimen Kita Sudah Memelihat Perbedaan Apa Cakupan Dari Struktur Sedimen Ini Jadi Kalau Tekstur Batuan Sedimen Dia Mempelajari Hubungan Antara Butir Dan Antara Mineral Dari Batuan Sedimen Sementara Struktur Batuan Sedimen Ini Yang Digunakan Untuk Menjelaskan Hubungan Tiap Kumpulan Mineral Atau Butiran Pada Batuan Sedimen Yang Terbentuk Karena Proses Fisika Kimia Maupun Biologis Jadi Yang Kemarin Kita Membahas Partikel Butirannya Satu-satu Butiran Ini Kita Membahas Apa Hubungannya M Dengan A Apa Hubungannya A Dengan U Tapi Kalau Sekarang Kita Sudah Membahas Satu Kumpulan Kata Ini Dengan Satu Kumpulan Kata Ini Analoginya Seperti Itu Yang Disebut Sebagai Struktur Sedimen Jadi Dia Menjelaskan Hubungan Tiap Kumpulan Mineral Atau Butiran Pada Batuan Sedimen Yang Terbentuk Karena Proses Fisika Kimia Maupun Biologis Itu Kenapa Dia Akan Menggambarkan Kondisi Dimana Dia Terbentuk Kondisi Seperti Apa Dia Terbentuk Proses Apa Saja Yang Mempengaruhi Struktur Sedimen Yang Pertama Ada Proses Mekanik Ada Proses Kimia Kemudian Ada Proses Biogenik Proses Mekanik Ini Akan Berkaitan Dengan Arus Dari Fluida Yang Membawa Si Material Tersebut Jadi Arus Itu Tidak Hanya Berkaitan Dengan Air Nantinya Dia Juga Berkaitan Dengan Media Apa Saja Yang Membawa Itu Air Angin Dan Es Kemudian Proses Transportasi Sedimen Tersebut Jadi Apakah Dia Tertransport Secara Turbulen Ataukah Tertransport Secara Traksi Ataukah Tertransport Secara Bedload Apakah Tertransport Secara Suspensi Itu Dia Akan Mempengaruhi Dari Bagaimana Si Struktur Sedimen Tersebut Terbentuk Nah Pengaruh Lainnya Adalah Aliran Masa Jadi Bagaimana Si Masa Material Sedimen Tersebut Bergerak Dari Satu Titik Ke Titik Yang Lainnya Ini Akan Mempengaruhi Proses Terbentuknya Struktur Sedimen Dari Sisi Proses Mekanik Selain Proses Mekanik Kita Kenal Juga Adanya Proses Kimia Khususnya Pada Batuan-batuan Sedimen Yang Non Klastik Proses Kimia Yang Mempengaruhi Struktur Sedimen Disini Salah Satunya Adanya Pelarutan Kemudian Adanya Reaksi Antara Komponen Batuan Jadi Setiap Mineral Di Dalam Batuannya Reaksi Sama Lain Dia Akan Mempengaruhi Struktur Batuan Yang Terbentuk Nanti Kita Akan Pelajari Pada Bagian Struktur Sedimen Post Deposisional Kemudian Ada Proses Biogenik Jadi Bagaimana Si Material Atau Organisme Tersebut Beraktifitas Pada Satu Material Sedimen Yang Telah Diindapkan Kemudian Akan Mempengaruhi Struktur Batuan Sedimen Tersebut Contohnya Misalnya Saat Kalian Berjalan Di Pantai Kalian Akan Meninggalkan Jejak Nah Itu Pantai Dia Mengendapkan Sedimen Berupa Material Pasir Pasir Terendapkan Setelah Proses Transportasi Kemudian Dia Terendapkan Di Tepi Pantai Kemudian Kalian Injek Diatasnya Dan Meninggalkan Jejak Jejak Itu Yang Kita Sebut Sebagai Trek Nah Itu Adalah Salah Satu Struktur Geologi Akibat Struktur Batuan Sedimen Sorry Saya ulangi Itu Adalah Struktur Batuan Sedimen Yang Diakibatkan Oleh Aktivitas Organisme Contohnya Seperti Itu Atau Misalnya Di Lingkungan Rawa Kemudian Dia Hidup Organisme Di Dalam Situ Contohnya Seperti Cacing Kepiting Dan Yang Lainnya Atau Ikan Dia Menggali Tanah Untuk Mencari Makanan Menggali Dasar Rawa Tersebut Untuk Mencari Makanan Kemudian Dia Meninggalkan Jejak Di Pendapan Sedimen Tersebut Nah Itu Akan Menjadi Satu Struktur Batuan Sedimen Yang Diakibatkan Oleh Proses Biogenik Atau Aktivitas Organisme Atau Makhluk Hidup Jadi Proses Yang Untuk Struktur Sedimen Secara Genetik Dibagi Menjadi Secara Yang Mempengaruhinya Itu Dibagi Menjadi Tiga Itu Ada Proses Mekanik Proses Kimia Dan Proses Abiogenik Apakah Ini Harus Terjadi Satu Satu Tidak Jadi Bisa Ketiganya Terjadi Pada Satu Waktu Satu Lingkungan Yang Yang Sama Maka Saat Kita Mengidentifikasi Satu Struktur Sedimen Kita Belum Bisa Mengidentifikasi Secara Langsung Keseluruhan Dari Si Lingkungan Pengendapan Dari Satu Struktur Sedimen Tersebut Kita Harus Memperhatikan Asosiasi Dari Si Struktur Sedimen Tersebut Seperti Apa Bagaimana Ke Atasnya Bagaimana Ke Bawahnya Apa Fungsi Atau Kegunaan Dari Mengidentifikasi Struktur Sedimen Tadi Kita Sudah Bahas Di Awal Salah Satunya Adalah Untuk Mengidentifikasi Lingkungan Pengendapan Dalam Lingkungan Pengendapan Ini Kita Bisa Mengetahui Mekanismenya Saat Pengendapan Termasuk Arah Arus Purbanya Jadi Kalau Dia Air Kemana Mengalir Kalau Dia Adalah Endapan Hasil Endapan Angin Maka Kita Akan Tahu Kemana Arah Angin Yang Mengendapkan Material Tersebut Pada Saat Itu Ini Kita Bisa Identifikasi Dari Struktur Struktur Sedimen Yang Kita Analisis Kemudian Kita Bisa Mengetahui Batimetrinya Atau Kedalaman Airnya Dari Struktur Sedimen Tersebut Saat Kita Melihat Struktur Sedimen Maka Kita Bisa Mengidentifikasi Atau Kita Bisa Mendapatkan Informasi Mengenai Kedalaman Air Pada Saat Dia Di Mendapkan Kemudian Selain Arahnya Kita Bisa Mengetahui Kekuatan Dan Kecepatan Arusnya Kemarin Kita Sudah Membahas Hal Ini Pada Bagian Transportasi Material Sedimen Dimana Rejim Aliran Itu Menjelaskan Power Stream Tersebut Dengan Hubungan Ukuran Butirnya Struktur Sedimen Sedimen Apa Yang Terbentuk Pada Saat Kecepatan Tertentu Dengan Ukuran Butir Tertentu Bergerak Bersamaan Itu Dia Dapat Menidentifikasi Kekuatan Dan Kecepatan Arus Saat Transportasi Atau Struktur Batuan Sedimen Juga Dapat Menentukan Bagian Mana Yang Top Bagian Mana Yang Bottom Contohnya Misalnya Aktivitas Organisme Organisme Itu Hidup Di Permukaan Nah Saat Kita Mengetahui Adanya Jejak Jejak Makhluk Hidup Yang Ada Di Lapisan Batuan Tersebut Maka Kita Bisa Mengidentifikasi Bahwa Si Makhluk Hidup Tersebut Yang Hidup Di Permukaan Mencirikan Bahwa Yang Ada Jejak Makhluk Hidup Pada Satu Lapisan Batuan Itu Adalah Bagian Top Dari Lapisan Tersebut Misal Kalian Tadi Bergerak Berjalan Di Atas Pantai Kemudian Dia Menjadi Satu Struktur Sedimen Yang Sebut Track Maka Pada Lapisan Batuan Tersebut Yang Terdapat Track Di Dia Bisa Menentukan Bagian Top Dan Bottom Dari Lapisan Jadi Yang Terlalu Bagian Atasnya Dan Dia Menyebabkan Adanya Cetakan Pada Endapan Yang Di Atasnya Nah Cetakan Itu Berada Pada Bagian Bawah Lapisan Yang Di Atasnya Nah Itu Akan Mencirikan Bahwa Misalnya Kita Menemukan Bentukan Flute Cache Pada Si Batuan Sedimen Kita Bisa Mengidentifikasikan Bahwa Yang Terdapat Food Cache Tersebut Adalah Bagian Bawah Dari Si Lapisan Tersebut Jadi Ini Adalah Salah Satu Kekunaan Dari Mengidentifikasi Struktur Sedimen Bagaimana Struktur Sedimen Tadi Menggambarkan Merupakan Bagian Dari Fasies Batuan Fasies Batuan Tersebut Dia Akan Menggambarkan Lingkungan Pengedapan Jika Kita Bisa Mengidentifikasi Asosiasi Dari Si Fasies Jadi Kumpulan Dari Fasies Dalam Ini Kumpulan Dari Struktur Batuan Sedimen Sehingga Kita Bisa Mengedapatkan Gambaran Mengenai Lingkungan Pengedapan Dari Si Batuan Sedimen Tersebut Jadi Apakah Dia Berada Pada Lingkungan Pengedapan Sungai Sungai Yang Mendering Atau Yang Bredit Kemudian Apakah Dia Berada Pada Lingkungan Laut Laut Yang Dalam Dangkal Bagian Self Bagian Slope Bagian Palko Margin Atau Yang Lainnya Atau Berada Pada Lingkungan Delta Yang Berhadapan Dengan Laut Atau Delta Yang Berhadap Lingkungan Lagun Strain Atau Danau Itu Nanti Kita Bisa Mengidentifikasi Dari Ciri Kumpulan Struktur Sedimen Yang Kita Identifikasi Sebagai Bagian Dari Asosiasi Fasies Satu Lingkungan Pengedapan Atau Oleh Elen Tadi Disebut Sebagai Architectural Element Jadi Kira Kira Seperti Itu Nah Secara Waktu Pengedapan Struktur Sedimen Dibagi Menjadi Dua Scene Deposisional Dan Post Deposisional Namun Secara Lebih Detail Lagi Taker Membagi Berdasarkan Event Apa Yang Terjadi Jadi Pada Saat Scene Deposisional Adalah Pengedapan Yang Terjadi Bersamaan Dengan Struktur Sedimen Yang Terbentuk Bersamaan Dengan Saat Pengedapan Post Deposisional Adalah Dimana Struktur Sedimen Material Sedimen Tersebut Sudah Terendapkan Bisa Jadi Dia Sudah Membentuk Satu Struktur Sedimen Tertentu Kemudian Dia Ter Ganggu Lagi Oleh Beberapa Aktivitas Yang Menyebabkan Pembentukan Struktur Sedimen Yang Lain Contohnya Adalah Erosi Dan Aktivitas Biogenik Kemudian Adanya Struktur Biogenik Dan Erosi Sebagai Detail Dari Bagian Struktur Post Deposisional Ini Menurut Taker Tahun Kawan Menurut Taker Tahun 1991 Sorry Nah Pada Pertemuan Kali Ini Kita Hanya Akan Membahas Struktur Scene Deposisional Jadi Struktur Scene Deposisional Ini Dibagi Menjadi Tiga Yang Pertama Kita Akan Membahas Tentang Gambaran Paling Umum Dari Struktur Scene Deposisional Adalah Bentukan Perlapisan Jadi Perlapisan Ada yang Tebal Kita Sebut Perlapisan Yang Tidik Sebut Perlaminasi Kemudian Ada yang Gradasi Gradasi Ini Berarti Kita Tidak Melihat Batas Yang Jelas Pada Lapisan Tersebut Hanya Perbedaan Kumpulan Ukuran Butir Kemudian Ada yang Current Ripple Nanti Kita Akan Bahas Tiga Struktur Secara Umum Ini Struktur Scene Deposisional Nah Struktur Scene Deposisional Pertama Yang Kita Akan Identifikasi Adalah Perlapisan Dan Laminasi Jadi Bagaimana Kita Membedakan Mana Yang Perlapisan Mana Yang Laminasi Saat Dia Berada Di Ukuran Di Bawah 1 cm Maka Kita Sebut Sebagai Laminasi Jadi Ini 10 mm Ini 1 cm Di Bawah 1 cm Kita Sebut Sebagai Laminasi Laminasi Dibagi menjadi Dua Lagi Oleh Tucker Jadi Yang Kurang Dari 3 mm Ini Disebut Thinilaminated Di Atas 3 mm Sampai 10 mm Atau 0,3 Sampai 1 cm Ini Disebut Sebagai Thick Laminasi Jadi Bawah 1 cm Kita Sebut Sebagai Laminasi Di Atas 1 cm Kita Sebut Sebagai Perlapisan Sampai Ke Lebalnya Lebih Dari 1 Meter Ini Kita Sebut Sebagai Perlapisan Nah Perlapisan Ini Dibagi Menjadi Beberapa Bagian Jadi Perlapisan Dan Laminasi Ini Ada Yang Bentuk Lanar Yaitu Lurus Lurus Ini Juga Perlapisan Dia Berlapis Lapis Satu Lapis Kedua Lapis Ketiga Lapis Ketiga Lapis Lepis 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 Ketujuh Ini Yang Kita Sebut Sebagai Lanar Lurus Kemudian Ada Yang Perlapisan Dan Laminasi Bentuknya Bergelombang Kita Sebut Sebagai Wavy Wavy Ini Juga Sama Ini Berlapis Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini Enam Lapisan Tapi Bentuknya Dia Bergelombang Ini Juga Perlapisan Maka Nanti Kalau Misalnya Dia Tabalnya Kurang Dari Satu Sentimeter Maka Kita Sama Berlapis Berlapis Kalau ukuran Kurang dari Satu Sentimeter Disebut Sebagai Laminasi Kalau Di atas Satu Sentimeter Kita Sebut Sebagai Perlapisan Kemudian Ada Bentuknya Curve Nah Ini Kita Sebut Sebagai Cross Bedding Atau Perlapisan Silang Cod Juga Berlapis Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah Ini Juga Ada Lapis Sebagai Bentukan Dari Si Lapisan Dan Laminasi Kalau Dia Tebalnya Lebih Dari Satu Sentimeter Maka Kita Akan Sebut Sebagai Cross Bedding Kalau Keluar Dari Satu Sentimeter Kita Akan Sebut Sebagai Cross Laminasi Atau Laminasi Silang Siur Perlapisan Silang Siur Nah Itu Adalah Gambaran Dari Perlapisan Jadi Jangan Salah Bahwa Yang Bentukan Seperti Ini Juga Berlapis Berlapis Artinya Dia Bertumpuk Satu Dengan Yang Lainnya Dengan Batasan Yang Jelas Apa Yang Bisa Menyebabkan Adanya Perlapisan Dan Laminasi Salah Satunya Adalah Perbedaan Warna Dari Material Sedimen Misal Disini 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 Batuan Material Yang Berwarna Kuning Terdiri Dari Mineral Mineral Yang Berwarna Kuning Kemudian Di Atasnya Ada Mineral Mineral Yang Lebih Berwarna Gelap Nah Ini Juga Dia Bisa Menghasilkan Satu Bentuk Perlapisan Perbedaan Warna Jadi Yang Menyebabkan Perlapisan Yang Pertama Perbedaan Warna Yang Kedua Apa Yang Kedua Adalah Perbedaan Ukuran Butir Disini Ukuran Butir Pasir Halus Misalnya Pasir Kemudian Disini Ada Pasir Kasar Yang Disini Lempung Ukurannya Nah Maka Ini Juga Bisa Menghasilkan Satu Bentuk Perlapisan Kalau Kita Gambarkan Disini Dia Akan Menunjukkan Perbedaan Perbedaan Yang Jelas Dimana Batas Dari Si Lapisan Tersebut Nah Berarti Ini Adalah Batas Dari Perlapisannya Dimana Ukurannya Menunjukkan Kontras Perbedaan Jadi Perbedaan Kelompok Butiran Ini Yang Kita Sebut Sebagai Struktur Batuan Sedimen Dalam hal Ini Adalah Perlapisan Jadi Yang Pertama Perlapisan Bisa Disebabkan Oleh Perbedaan Warna Dari Penyusun Batuannya Kemudian Perbedaan Ukuran Butir Dari Penyusun Batuannya Yang Ketiga Adalah Perbedaan Komposisi Nanti Akan Menyebabkan Perbedaan Resistensi Dari Si Batuannya Jadi Itu adalah Penyebab Bagaimana Si Struktur Perlapisan Dan Laminasi Ini Bisa Terbentuk Jadi Apa Yang Menyebabkan Struktur Perlapisan Dan Laminasi Terbentuk Itu adalah Salah satunya Perbedaan Warna Perbedaan Komposisi Dan Perbedaan Ukuran Butir Nah Ini adalah Contohnya Jadi Kita bisa Lihat Disini Ini Dia memiliki Warna Yang Berbeda Warna Ini Biasanya Nanti Dia akan Menunjukkan Komposisinya Atau Proses Yang Bekerja Pada Si Lapisan Ini Dia Berbeda Dengan Yang Ini Lebih Gelap Yang Ini Lebih Cerah Ini Lebih Cerah Dia Menghasilkan Satu Batas Tegas Ini Yang Kita Sebut Perlapisan Jika Dia Memiliki Tebal Lebih Dari Satu Sentimeter Nah Selain Itu Dia Menunjukkan Ini Perbedaan Ukuran Butir Yang Ini Ukuran Butir Lebih Halus Yang Ini Ukuran Butir Lebih Kasar Terlihat Dari Si Resistensi Batuannya Nah Ini Lebih Halus Yang Warnanya Lebih Gelap Warnanya Lebih Gelap Dia Menjadikan Komposisi Yang Berbeda Juga Dengan Yang Warnanya Lebih Teram Yang Lebih Gelap Biasanya Lebih Kaya Material Organik Dibandingkan Yang Lebih Teram Nah Itu Adalah Salah Satu Penyebab Bagaimana Si Perlapisan Tersebut Bisa Terbentuk Karena Adanya Perbedaan Yang Kontras Antara Satu Kelompok Dengan Kelompok Putiran Atau Mineral Yang Yang Lain Ini Adalah Bentuk Dari Perlapisan Secara Umum Jika Kita Detailkan Lagi Maka Yang Kurang Dari Satu Milimeter Kita Sebut Satu Sentimeter Kurang Dari Satu Sentimeter Kita Sebut Sebagai Laminasi Yang Lebih Dari Satu Sentimeter Kita Sebut Sebagai Perlapisan Secara Umum Ini Bentuknya Adalah Paralel Dia Lurus Tidak Bergelombang Tidak Membentuk Kurve Nah Ini Adalah Struktur Khusus Yang Menggambarkan Perlapisan Dan Laminasi Pada Pendapan Pasir Dan Lempung Tadi Kita Sudah Bahas Bahwa Salah Satu Yang Menyebabkan Dia Berlapis Adalah Perbedaan Ukuran Butir Pada Kasus Ini Adalah Perbedaan Ukuran Butir Lempung Dengan Pasir Dimana Energi Yang Bekerja Pada Satu Daerah Tersebut Dia Berubah Membawa Yang Halus Dan Membawa Yang Kasar Saling Tindih Sehingga Dia Menghasilkan Tumpang Tindih Antara Material Kasar Dengan Material Halus Jadi Yang Warna Kuning Adalah Pasir Yang Warna Hitam Adalah Lempung Nah Kali Ini Kita Berhadapan Dengan Struktur Perlapisan Atau Laminasi Perlapisan Jika Lebih Dari Jika Dia Kurang Dari 1 cm Jadi Saat Kalian Melihat Ini Adalah Lenticolor Bedding Ini Adalah Gambaran Perlapisan Secara Umum Tanpa Memperdulikan Skalanya Tapi Saat Ini Kita Gambarkan Sebagai 1 cm Disini Maka Ini Kita Akan Sebut Sebagai Laminasi Karena Dia Kurang Dari 1 cm Tiap Kelompok Ini Adalah Bedding Secara Umum Ini Gambaran Dari Wavy Wavy Bedding Jadi Yang Bergelombang Jangan Kalian Bayangkan Gelombang Sama Terus Nah Disini Dia Sebutkan Secara Spesifik Wavy Bedding Hanya Menggambarkan Satu Kenapa Disini Tidak Disebut Sebagai Wavy Bedding Disini Tidak Disebut Sebagai Bedding Secara Umum Ini Adalah Wavy Bedding Secara Umum Ini Adalah Wavy Bergelombang Namun Secara Compositional Dispesifikan Lagi Yang disebut Wavy Jika Perbandingan Sen Dan Mat 50-50 Artinya Jumlahnya Relatif Sama Antara Antara Sen Dengan Mat Tapi Saat Jumlah Mat Mat Lebih Dominan Dibandingkan Dari Si Pasir Berarti Mat Diatas 50% Dan Pasir Di bawah 50% Itu Dia Kita Sebut Sebagai Lenticular Bedding Atau Seolah-olah Si Pasir Ini Tadi Terjebak Di antara Si Lumpur Ini Kita Sebut Sebagai Lenticular Bedding Kemudian Saat Sebaliknya Ini Pasir Yang Mendominasi Jadi Seolah-olah Si Lumpur Ini Terjebak Di antara Si Pasir Ini Kita Sebut Sebagai Fleischer Bedding Lingkungan Seperti Ini Mencirikan Perubahan Dari Energi Yang Cepat Perubahan Energi Dari Energi Yang Besar Yang Menghasilkan Endapan Pasir Menjadi Energi Yang Kecil Yang Menghasilkan Endapan Mud Ini Berubahnya Cepat Sekali Besar Kecil Nah Ini Menunjukkan Lingkungan Lingkungan Yang Memiliki Perubahan Energi Yang Cepat Salah Satunya Lingkungan Tidal Pasang Surut Jadi Pagi Pasang Sore Surut Dia Berubah Terus Energinya Nah Itu Yang Menyebabkan Lingkungan Seperti Ini Apakah Cukup Kita Menemukan Satu Struktur Seperti Ini Untuk Menggambarkan Satu Lingkungan Tertentu Misalnya Lingkungan Pasang Surut Oh Belum Bisa Ini Adalah Satu Fasies Ini Baru Satu Fasies Kita Butuh Asosiasi Fasies Karena Lingkungan Seperti Ini Tidak Hanya Terjadi Pada Tidal Dia Juga Bisa Terjadi Pada Lingkungan Endapan Turbidite Jadi Endapan Turbidite Itu Memiliki Endapan Berupa Flasier Lenticular Dan Wavy Bedding Ini Harus Kita Cermati Apa Struktur Sedimen Di Atasnya Apa Struktur Sedimen Di Bawahnya Ini Akan Menjadi Satu Asosiasi Fasies Atau Asosiasi Struktur Sedimen Yang Dia Akan Menggambarkan Secara Genetik Lingkungan Dari Pengendapan Kumpulan Struktur Sedimen Tersebut Untuk Ke Arah Sana Kita Memahami Dulu Bagaimana Struktur Sedimen Tadi Bisa Terendapkan Jadi Salah Satunya Adalah Itu Ini Diendapkan Karena Adanya Perubahan Energi Yang Cepat Dari Energi Yang Besar Energi Yang Kecil Sehingga Dia Menyebabkan Kumpulan Dari Butiran Yang Halus Dengan Yang Kasar Pada Satu Lokasi Yang Sama Ini Ini adalah Gambarannya Jadi Kalau Kita Lihat Ini Seperti Ini Ini Dia Berkelombang Nah Ini Pasir Mat Maka Bagian Ini Kita Akan Sebut Sebagai Lenticular Bedding Yang Di bawahnya Adalah Flasher Bedding Kalau Kita Kembali Lagi Di Sini Ini Lenticular Dimana Si Pasir Yang Terjebak Di Antara Mat Flasher Dimana Mat Terjebak Di Antara Pasir Nah Ini Seperti Itu Ini Ini Gambaran Dari Flasher Ini Gambaran Lenticular Jadi L Ini Menggambarkan Lenticular F Ini Ada Flasher Yang Sini Kembali Lenticular Lagi Ini Terlepas Dari Ukurannya Karena Pada Gambar Ini Dark Stow Hanya Memberikan Si Gambaran Koin Ini Kita Tidak Tau Ini Koin Berapa Senti Kalau Dia Satu Senti Berarti Yang Ini Kita Sebut Sebagai Flasher Laminae Ini Flasher Laminae Karena Dia Setiap Perlapisan Kurang Dari Satu Sentimeter Ini Bisa Kita Sebut Sebagai Flasher Bedding Ini Lenticular Laminae Sorry Ini Lenticular Laminae Yang Ini Flasher Bedding Jadi Secara Ketebalannya Dimensinya Dia Dibandingkan Dengan Satu Koin Koin Ini Kita Belum Tahu Ukuran Spesifik Berapa Jadi Kira Kira Seperti Itu Gambaran Dari Bentukan Yang Wavy Tadi Kita Bagi Menjadi Lenticular Wavy Dan Flasher Bedding Atau Laminae Kalau Ukurannya Kurang Dari 1 cm Ini Yang Wavy Jadi Dia Menggambarkan Satu Bentukan Wavy Seperti Model Yang Tadi Digambarkan Dia Menunjukkan Wavy Ini Ini Juga Kalau Dia Kurang Dari cm Kita Sebut Sebagai Wavy Bedding Kalau Kurang Dari 1 cm Kita Sebut Sebagai Wavy Laminae Kalau Lebih Dari 1 cm Kita Sebut Sebagai Wavy Bedding Kemudian Gradasi Jadi Kita Harus Membedakan Bagaimana Yang disebut Sebagai Gradasi Mana Yang disebut Sebagai Perlabisan Saat Kita D D D Dikenalkan Dengan Istilah Gradasi Maka Kita Tidak Bisa Mengidentifikasi Dimana Batas Jelas Dari Perbedaan Ukuran Butir Tersebut Karena Dia Bertahap Itu Kenapa Dia Disebut Sebagai Gradasi Dia Perubahannya Bertahap Jadi Batas Jelas Kita Tidak Tahu Kalau Normal Gradasi Adalah Yang Kasar Di Bawah Yang Halus Di Atas Inverse Gradasi Yaitu Yang Halus Di Bawah Yang Kasar Di Atas Ini Menjelaskan Mekanisme Yang Berbeda Juga Kalau Yang Normal Gradasi Ini Proses Dimana Sortasinya Berjalan Dengan Baik Jadi Fluidanya Tidak Cenuh Tidak Kental Sehingga Yang Ukuran Butir Besar Bisa Mengedap Terlebih Dahulu Kemudian Yang Kecil Belakangan Inverse Gradasi Ini Justru Dia Transportasi Tanpa Fluida Jadi Green Flow Jadi Butirannya Bergerak Tanpa Fluida Namun Saat Kita Melihat Seperti Ini Yang Ukuran Besar Terjebak Di antara Ukuran Kecil Ini Tidak Bergeradasi Artinya Jadi Tidak Menunjukkan Adanya Gradasi Jadi Sekali Lagi Gradasi Itu Bukan Ukuran Besar Kemudian Ketum Ukuran Kecil Ini Sebut Sebagai Gradasi Karena Ini Kita Bisa Lihat Batas Jelas Tapi Gradasi Kita Tidak Bisa Mengidentifikasi Dimana Batas Jelas Dari Perbedaan Ukuran Bukit Tersebut Ini Adalah Gambar Jadi Ini Adalah Bentukan Dari Lapisan Yang Menghalus Keatas Ini Lapisan Yang Mengkasar Keatas Tapi Ini Bukan Gradasi Ini Kasar Halus Halus Kita Bisa Tahu Batasnya Tapi Kalau Yang Kita Sebut Sebagai Gradasi Seperti Ini Jadi Dimana Kita Menarik Batasnya Kita Tidak Tahu Sama Dengan Ini Kita Menarik Disini Masih Ada Ukurannya Tapi Secara Berangsur Kita Lihat Dia Adalah Bentukan Dari Perubahan Ukuran Butir Yang Halus Ke Yang Kasar Ini Berbeda Kita Bisa Bedakan Secara Jelas Dimana Batasnya Jadi Ini Berbeda Antara Graded Bedding Dengan Finding Up Sequence Atau Finding Up Series Jadi Seri Batuan Yang Berlapis Menghalus Ke Atas Jadi Setiap Lapisannya Semakin Halus Ke Atas Secara Urutan Yang Tadi Kita Lihat Di Awal Tadi Kasifikasi Tebal Dari Lapisan Seperti Itu Yang Ini Adalah Menghalus Ke Atau Mengkasar Ke Atas Sorry Gak Ada Menghalus Ke Bawah Yang Ada Menghalus Ke Atas Atau Mengkasar Ke Atas Tapi Ini Adalah Bentukan Lanjut Ke Halus Ke Atas Atau Sebaliknya Secara Bertahap Berubah Dada Ukuran Yang Halus Ke Kasar Ke Atas Ini Yang Kita Sebut Sebagai Gradasi Yang Seperti Ini Karena Dia Bisa Tersortasi Dengan Baik Jadi Energinya Fluidanya Tidak Jenuh Fluidanya Tidak Respositinya Tendah Sehingga Dia Bisa Sortir Mengendapkan Dulu Batuan Butiran Kasar Kemudian Yang Ke Atas Semakin Halus Atau Sebaliknya Ini Adalah Hasil Rendapan Dari Green Flow Aliran Dari Material Sedimen Tanpa Adanya Fluida Yang Mempengaruhi Sehingga Batuan Butiran Yang Ukuran Besar Dia Akan Naik Ke Atas Pada Saat Transportasi Tersebut Ini Ada Contoh Dari Gradasi Ini Adalah Gradasi Ini Contoh Gradasi Kita Tidak Bisa Melihat Batas Dimana Batas Lapis Nah Ini Adalah Satu Bentukan Gradasi Jadi Ini Ini Adalah Gradasi Sampai Sini Kalau Kita Gambarkan Dia Seperti Ini Yang Kasar Semakin Halus Ke Atas Nah Disini Batas Jelas Disini Sudah Berbeda Ukuran Butir Ini Kita Sebut Sebagai Perlapisan Kalau Ini Yang Gradasi Perlapisan Yang Gradasi Ini Secara Umum Dia Berlapis Disini Masif Disini Gradasi Jadi Ini Berbeda Kenapa Struktur Gradasi Diklasifikasikan Sendiri Tidak Sama Dengan Perlapisan Dan Laminasi Karena Dia Bukan Kumpulan Bat Kumpulan Butiran Yang Bisa Dibedakan Secara Jelas Seperti Ini Berangsur Perbedaannya Jadi Ini Struktur Gradasi Saat Gradasi Bertumpuk Misalnya Disini Gradasi Lagi Tapi Ini Bukan Gradasi Misalnya Seperti Ini Gradasi Disini Gradasi Lagi Nah Ini Berarti Perlapisan Yang Di Dalamnya Adalah Disusun Dari Lapisan Lapisan Gradasi Jadi Gradasi Ini Bukan Perlapisan Karena Dia Tidak Menggambarkan Satu Perbedaan Ukuran Butir Yang Jelas Dia Berangsur Jadi Berangsur Kita Tidak Bisa Menarik Batas Yang Batas Ukuran Kasar Yang Batas Ukuran Halus Ini Yang Disebut Sebagai Gradasi Nah Ini Juga Salah Satu Contohnya Ini Gradasi Ini Kasar Semakin Halus Semakin Halus Kita Tidak Bisa Menarik Jelas Kecuali Disini Kita Sudah Bisa Menarik Jelas Ini Contoh Dari Struktur Gradasi Nah Kemudian Kita Masuk Ke Struktur Current Ripple Jadi Ada Struktur Yang Berhubungan Dengan Arus Dan Gelombang Secara Secara Umum Sto Membagi Menjadi Dua Yaitu Yang Asimetrik Dan Yang Simetrik Yang Asimetrik Dia Punya Bagian Yang Tandai Kita Sebut Sebagai Sto Side Kemudian Bagian Yang Curam Kita Sebut Sebagai Leigh Side Ini Bagian Yang Menunjukkan Arah Arus Jadi Arus Ngarah Ke Sana Tapi Kalau Simetrik Ripple Dia Tidak Menunjukkan Arus Jadi Dia Ada Dua Arah Dari Current Ripple Tadi Yang Asimetrik Dibagi Lagi Menjadi Beberapa Jenis Ada Yang Traff Cross Lamination Ada Yang Tabular Cross Lamination Atau Cross Beding Ada Yang Herringbone Ada Yang Tabular Cross Lamination Dengan High Angle Kalau Ini Low Angle Ini High Angle Ini Sudutnya Besar Ini Sudutnya Kecil Kalau Yang Herringbone Ini Seperti Tulang Ikan Kalau Yang Tabular Eh Yang Tabular Sorry Yang Traff Ini Seperti Ini Dia Membentuk Satu Channel Channel Satu Channel Channel Yang Menjadikan Padahal Lingkungan Yang Memiliki Karakteristik Seperti Itu Kemudian Yang Asimetrical Wave Juga Dibagi Menjadi Beberapa Lagi Ada B Direksional Ada Yang Adhesion Ripple Ada Yang Aerodynamic Ripple Ada Current Ripple Dibagi Menjadi Itu Tapi Pada Prinsipnya Current Ripple Kalau Dia Menunjukkan Bentukan Yang Asimetrik Maka Dia Dapat Digunakan Sebagai Petunjuk Arah Arus Atau Arah Pergerakan Dari Si Transportasinya Contoh Gambaran Besarnya Adalah Ini Ada Gurun Pasir Atau Dune Jadi Ini 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 Stow Side Ini Ini Cres Ini 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 Kalau Dia Sayat Maka Kita Dalamnya Akan Mendapatkan Struktur Seperti Ini Atau Sebaliknya Disini Adalah Leaside Sini Adalah Estoside Tapi Kalau Dari Sini Kita Lihat Ini Adalah Estoside Kemudian Disini Adalah Leaside Jadi Dia Menunjukkan Arah Arus Yang Kesana Ini Struktur Yang Terbentuk Pada Saat Si Material Ini Terendapkan Jadi Dia Langsung Mengendap Begitu Dia Terbawa Terendapkan Dia Bentuk Sini Lagi Terbawa Terendapkan Dia Bentuk Sini Lagi Terbawa Terendapkan Dia Bentuk Sini Lagi Terbawa Terendapkan Dia Bentuk Sini Jadi Seolah Si Gumuk Ini Berpindah Berpindah Dari Tempat Yang lain Karena Dia Bergerak Dari Sini Terbawa Angin Pindah Sini Terbawa Angin Pindah Sini Seperti Itu Ini Ini Adalah Di Namibia Atau Bentukan Current Ripple Yang Terpengaruh Oleh Adanya Arus Contohnya Pada Cross Laminated Quartz Sandstone Di Perancis Jadi Ini Di Perancis Dia Menunjukkan Climbing Ripple Jadi Seolah Dia Memanjat Jadi Ini Menunjukkan Arus Yang Cukup Kuat Yang Bentuk Bentukan Yang Seperti Ini Jadi Ini Menggambarkan Yang Cross Laminasi Disini Disstatement Oleh Stow Adalah Cross Laminasi Dia Menunjukkan Arus Yang Kearah Sana Jadi Kita Bisa Lihat Ini Bagian Dari Stow Side Di Bagian Sini Ini Bagian Side Berarti Arus Mengarah Sana Ini Yang Bisa Kita Ukur Untuk Menentukan Arah Harus Berubah Pada Gambar Ini Ditunjukkan Oleh Pendapan 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 Estuarine Pada Laut Dangkal Estuarine Ini Adalah Ujung Dari Si Sungai Yang Berhadapan Dengan Laut Tapi Dia Tidak Membentuk Satu Bentukan Delta Karena Energi Yang Dihadapi Dari Fluvial Tersebut Padahal Laut Cukup Besar Sehingga Dia Tidak Menghasilkan Delta Atau Supply Sediment Dari Fluvial Tersebut Kecil Ini Untuk Symmetrical Wave Ripple Cross Lamination Jadi Dia Menunjukkan Bentukan Bentukan Simetri Ini Pada Lingkungan Laut Dangkal Juga Jadi Arus Arus Yang Di Lingkungan Tersebut Tidak Terlalu Berminan Bekerja Nah Ini adalah Bentukan Bentukan Stag Symmetrical Wave Ripple Yang Symmetric Nah Disini Kita Akan Sulit Untuk Menentukan Satu Arah Arus Purba Tapi Kita Bisa Mengidentifikasi Bentukan Bentukan Seperti Ini Masih Ada Pengaruh Dari Gelombang Di Atasnya Mempengaruhi Dasar Dari Cekungan Tersebut Yang Menyebabkan Terbentuknya Wave Ini Berarti Itu Mengindikasikan Bahwa Lingkungan Batuan Ini Terendapkan Berada Pada Lingkungan Yang Relatif Dangkal Karena Kalau Dia Dalam Dia Tidak Terpengaruhi Ombak Yang Ada Di Atas Ini Adalah Bentukan Herringbone Jadi Ini Adalah Leaside Dari Bagian Yang Ada Di Bawah Ini Ada Stow Sidenya Jadi Kita Bisa Lihat Ini Leasidenya Maka Disini Kita Menunjukkan Kita Mendapatkan Arah Arus Yang Ke Arah Kanan Nah Sementara Bagian Sini Berbalik Disini Adalah Leaside Ini Satu Sidenya Yang Relatif Pandai Nah Maka Ada Dua Arus Yang Bekerja Dua Arus Yang Bekerja Pada Lingkungan Yang Seperti Ini Jadi Tadi Kita Sudah Bahas Ada Satu Lingkungan Yang Memiliki Arus Yang Berbeda Berubah Secara Cepat Yaitu Pada Lingkungan Tidal Tidle Tadi Jadi Saat Dia Pasang Dia Mengarah Ke Kanan Saat Dia Surut Dia Mengarah Ke Kiri Misalnya Seperti Itu Setiap Hari Dia Berulang Seperti Itu Berarti Saat Kita Menemukan Herringbone Bersama Dengan Flasher Dan Lentikuler Tadi Maka Itu Akan Semakin Kuat Menjadi Satu Asosiasi Fasies Tertentu Pada Lingkungan Tidal Tadi Itu Salah Satu Contohnya Bagaimana Kita Mengidentifikasi Satu Lingkungan Pengendapan Kalau Cuma Kita Dapat Herringbone Saja Apakah Dia Bisa Kita Gunakan Sebagai Acuan Dia Pasti Terendamkan Pada Lingkungan Tidal Belum Tentu Karena Masih Banyak Kemungkinan Yang Bisa Terjadi Jadi Untuk Menentukan Satu Lingkungan Pengendapan Tertentu Itu Kita Membutuhkan Asosiasi Dari Si Fasies Atau Dalam Hal Ini Asosiasi Dari Struktur Sediment Hanya Pada Satu Struktur Sediment Tentu Ini Adalah Contoh Dari Satu Bentukan Current Ripple Yang Besar Jadi Gambaran Arus Yang Bisa Digambarkan Dari Satu Bentukan Current Ripple Jadi Dimonally Side Dan Satu Side Akan Menggambarkan Arah Arus Jadi Si Jun Nanti Berpindah Dari Sini Dipindahkan Kedepan Sini Terus Begitu Terus Jadi Dia Seolah Berpindah Jadi Saya Kira Cukup Itu Materi Kuliah Hari Ini Yang Berkaitan Dengan Struktur Batuan Sedimen Jadi Perlu Kalian Pahami Bahwa Kali Ini Kita Mempelajari Struktur Batuan Sedimen Untuk Mengidentifikasi Mekanisme Atau Lingkungan Pengendapan Dari Batuan Sedimen Tersebut Namun Perlu Diingat Untuk Mengenali Lingkungan Pengendapan Tersebut Atau Mekanisme Pengendapan Pada Satu Lingkungan Tersebut Kita Membutuhkan Yang Disebut Sebagai Asosiasi Jadi Asosiasi Dari Fasies Di dalamnya Tadi Ada Struktur Sedimen Ada Komponen Biologinya Ada Komponen Fisik Menggambarkan Satu Lingkungan Pengendapan Tertentu Namun Tidak Bisa Hanya Menggunakan Satu Jenis Fasies Kita Butuh Kumpulan Dari Fasies Yang Secara Genetik Dia Berhubungan Yang Kita Sebut Sebagai Asosiasi Fasies Untuk Menentukan Satu Lingkungan Pengendapan Jadi Struktur Sedimen Kita Identifikasi Satu Lapisan Demi Satu Lapisan Satu Bagian Demi Satu Bagian Kemudian Kita Kumpulkan Menjadi Satu Yang Kita Sadari Bahwa Itu Memiliki Kemiripan Secara Genetik Atau Hubungan Secara Genetik Misalnya Yang Herringbone Dengan Fleischer Secara Genetik Dia Sama Dia Dikontrol Oleh Arus Yang Perubahannya Cepat Arah Yang Perubahannya Cepat Terus Kekuatannya Juga Yang Perubahannya Cepat Dia Sama Daerah Daerah Seperti Itu Yang Berada Pada Lingkungan Idle Misalnya Itu Adalah Gambaran Bagaimana Dia Memiliki Hubungan Secara Genetik Atau Disebutkan Genetik Related One To Another Jadi Untuk Menentukan Satu Lingkungan Pengendapan Tidak Bisa Kita Melihat Satu Struktur Sedimen Kemudian Menjust Bahwa Oh Itu Lingkungan Pengendapan A Kita Lingkungan Pengendapan B Tidak Cukup Dengan Satu Struktur Sedimen Kita Harus Mengidentifikasi Kumpulan Dari Struktur Sedimen Tersebut Yang Kita Sebut Sebagai Asosiasi Fasies Secara Umum Meskipun Asosiasi Fasies Tidak Hanya Membahas Kumpulan Dari Struktur Sedimen Karena Komponen Di Dalam Termasuk Bagian Yang Kita Bahas Tapi Dalam Pembahasan Kali Ini Subbahasan Kali Ini Tentang Struktur Sedimen Berarti Kita Harus Mengumpulkan Secara Minimal Struktur Sedimen Yang Berada Jadi Saya Rasa Cukup Sekian Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tuliskan Di Bagian Diskusi Dan Komentar Cukup Sekian Kuliah Hari Ini Saya Akhiri Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh